Hai guys, berjumpa lagi dengan saya Jum Henry Kali ini channel saya berubah nama jadi Tuman Tuman Channel Maaf Tuman, nanti ya dijelaskan Kali ini kita akan bahas tentang relaksasi kredit di BCA Finance Yang lain mungkin sudah membahas dari awal prosesnya Tapi rata-rata satu-satu Kali ini kita akan bahas full Dari awal, akhir, hingga tanda tangan sign contract Terus kira-kira apa yang saja yang diberikan BCA Finance untuk relaksasi Di sini dibahas bahwa Skemanya ditentukan oleh BCA Finance Jadi bukan kita yang menentukan Jadi, tonton saja video ini Langkah pertama kita buka Websitenya BCA Finance Kita klik Mulai dari awal dulu Klik BCA Finance Nah, halaman pertama Belum ada Cek halaman kedua Nah, ajukan relaksasi sebelum 2 Juni 2020 Halaman tiga Oke, kita lewatkan halaman empat Nah, di sini ada Tata cara pengajuan relaksasi pembiayaan mobil Kita klik ya Kita klik ya Turun ke bawah Yang berat mengajukan relaksasi adalah Debitor terdapat langsung Pembiayaan di bawah 10 miliar Nah, baru kita Langsung nih Tata cara pengajuan relaksasi pembiayaan mobil Kita klik BCA Finance Pengajuan relaksasi Nah, di sini kita isi Formnya Nama lengkap Pekerjaan Nomor kontrak Nomor polisi Nomor KTP Alamat tinggal Nomor handphone Alamat email IKTP Fotoselfie Nah, fotoselfie ini Di depan kendaraan Beserta Nomor polisinya terlihat ya Sedangkan kalau IKTP Filenya maksimal 5MB Karena kalau lebih Pasti akan kontal mulut keluar Jangan lupa fotoselfie-nya juga tuh Jangan lebih dari 5MB Terlihat mobil Kembali plat Nomor polnya ya Nah, sekarang Setelah mengajukan ini Pasti akan dapat email Nah, kita cek Email dari BCA Nah, di sini Emailnya masuk Nah, digital form Sudah kami terima Dengan nomor laporan Nah, sekian-sekian-sekian Di situ ada tulisan Pengecekan Nah, di sini kita cek Pengecekan status Yang tadi kita isi Prosesnya di mana Balik lagi Itu di halaman berapa Kalau kita buka dari Halaman website-nya ya Di sini satu Tadi kita halaman 4 ya terakhir ya Nah, ternyata ada di halaman 5 Setelahnya Balik lagi Ini halaman 4 Ini halaman 5 Nah, status permohonan Relaksasinya apa Copy lagi Seperti tadi Balik lagi ke Pengecekan status Sudah diisi Nomor polisi mobil Atau nick Malah salah satu Jangan lupa Saya bukan robotnya Isi formnya Nah Di situ akan kelihatan Apa aja Statusnya Ternyata saya udah Pengiriman dokumen Untuk tanda tangani Saya sudah terima Dokumennya Nah, ini nanti Akan serahkan kembali Atau mungkin bisa Saya email Kita cek dulu Di sini tanggal 2 terakhir ya Ini Nah, tadi sudah dibahas Bagaimana Cara mengisi Form Telekrasi Raya kredit mobil Di Bija Finet Dan prosesnya Setelah Mengerin Isi Menunggu email Dan akhirnya Akan dikirimkan Berkas file Dari Bija Finet Untuk Tanda tangan Ini Ini saya dapat Ini berkas file Kita buka Isinya Kalau Kontraknya Saya cocokkan Sama dengan Punya saya Yang lama Nah, ini Kormone relaksasi Sama sih Di Di webnya Juga ada Cuma ini Untuk tanda tangani Ada keterangan Nah, ini Perubahan apa saja Yang terjadi Di sini Terlihat Butir-butir Yang saya pelajari Di sini Suku bunganya Flatnya 6,03 Sedangkan Saya yang lama Adalah Sebesar Tapi kok Efektifnya Besar sekali Ya Julu efektif Efektifnya 7,67 Oh Salah Salah Bunganya Sangat-sangat Besar Julu Suku bunga Saya 3,85 Sekarang Flatnya 6,03 Sangat Ya Ini Bija Finet Merubah Stemanya Menjadi Sangat-sangat Tinggi Sangat-sangat Tidak Setuju Saya Kita Lihat Makin Walaupun Tidak Ada Uang Mungkin Kita Lihat Makin Oke Saya Bahas Terus Kedua Di sini Dijelaskan Bahwa Asuransinya Ditutup Dan akan Diubah Lagi Asuransinya Saya Tinggal 13 Bulan Lagi Tapi Di sini Diubah Lagi 6 Bulan Saya Tidak Bayar Angsuran Sampai Januari Bulan Depan Sampai Januari Tahun Depan Tetapi Di sini Dijelaskan Angsuran Bertambah 31 Kali Angsuran Dari 13 Kali Angsuran Sampai Tinggal Lunas Menjadi 31 Kali Wow Sungguh Luar Biasa Oke Selain Itu Untung Hanya Emang Kita 6 Bulan Tidak Bayar Tapi Yaitu Balik Lagi Di sini Saya Bacakan Yang BCA Finance Memberitah Bahwa Skema Ditentukan Oleh BCA Finance Skema Ditentukan Oleh BCA Finance Wow Elaksasi Ada Kasus-kasus Yang lain Seperti Sudah Berjalan Satu Tahun Tinggal Dua Tahun Lagi Menjadi Lima Tahun Kembali Angsuran Lebih Turun Atau Angsuran Lebih Naik Tapi Rata-rata 6 Bulan Tidak Membayar Menurut Kamu Apakah Ini Relaksasi Bunganya Sangat Sangat Naik Sedangkan Kita Asuransi Ini Kan Ditutup Jadi Kita Ikut Asuransi Baru Lagi Keuntungan Banyak Kita Tidak Bisa Memilih Seperti Apa Untuk Angsuran Kredit Oke Slug Buat Kalian Yang Pengen Komentar Silahkan Komentar Di Bawah Video Ini Komen Nanti Siapa Tau Masukan Masukan Dari Kalian Kita Akan Bahas Di Video Berikutnya Bagaimana Menyikapi Ini Kasus Kasus Lainnya Banyak Si Saya Ada Catotan Beberapa Yang Itu Tadi Dari Satu Tahun Tinggal Dua Tahun Lagi Menjadi Lima Tahun Kembali Angsuran Lebih Murah Sama Saya Lebih Murah Tapi Bunganya Sangat Naid Oke Itu Aja Dari Saya Mungkin Kita Bisa Sharing Untuk Video Selanjutnya Terima Kasih Telah Menonton Tuman Channel Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya